Intro Oke teman-teman, tadi kita banyak belajar tentang materi dan dari materi itu kita juga nanti akan mempelajari jadi setelah ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur hanya saja sebelum kita belajar tentang sistem periodik unsur kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih kok klasifikasinya bisa seperti itu dan klasifikasi ini salah satunya nanti ditentukan berdasarkan berdasarkan sifat dari si atom-atom itu sendiri dan salah satu sifat yang kita pelajari adalah berkaitan dengan elektron so hari ini kita gak akan belajar tentang sistem periodik unsurnya kita akan lebih banyak belajar tentang apa saja sih komponen-komponen dalam suatu atom jadi dari komponen atom ini nanti kita bisa mengetahui apa sih sifat atau karakteristik dari atom tersebut sedemikian hingga bisa diklasifikasikan seperti menjadi sistem periodik unsur nah komponen atom itu sendiri teman-teman berdasarkan hasil riset yang dilakukan ilmuwan-ilmuwan zaman dulu kala gitu ya jadi ada 3 komponen utama dalam atom nah komponen yang pertama itu ada yang namanya proton ada yang namanya neutron dan ada yang namanya elektron jadi mereka melakukan penelitian sedemikian rupa sampai akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa secara struktural di dalam suatu atom itu ada yang namanya inti atom dan ada yang namanya kulit atom jadi ada yang namanya inti dan ada yang namanya kulit nah di inti ini tadi jadi akan terdapat proton dan neutron secara sekaligus jadi kira-kira nih ya kalau dibuat gambarannya itu kira-kira begini nih ini misalnya ada proton dan ini ada neutron nah maka di dalam inti susunannya kira-kira begini ada proton jadi mereka akan bergabung satu sama lain di dalam inti gitu jadi ada protonnya ada neutronnya sementara itu teman-teman di luar di kulit itu akan ada elektron nah elektron ini dia akan mengitar di sekitaran kulit ini tadi gitu dan jumlahnya akan bergantung dengan si atom tersebut contoh misalnya atom yang sering banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari yaitu atom karbon kalau disimbolkannya hurufnya C nah C ini dia memiliki 12 sorry dia memiliki 6 elektron jadi kira-kira dia punya 6 elektron dan punya 6 proton juga gitu dan dia punya 6 neutron angka-angka ini gak perlu kalian hafal karena angka-angka ini sebenarnya sudah baku dan memang sudah ditetapkan kalau karbon itu sekian-sekian-sekian berdasarkan hasil penelitian oke kembali lagi ke struktur jadi kira-kira untuk C ini sendiri kira-kira gambaran tentang komponen atomnya adalah kira-kira begini teman-teman kalau ada protonnya protonnya punya 6 artinya disini kira-kira akan ada 6 ini misalnya saja ya kemudian neutronnya juga ada 6 dan akan ada elektron sebanyak 6 juga gitu tapi nanti lebih jauh kita akan belajar bagaimana elektron ini disusun tapi yang jelas teman-teman dari sini kita bisa mengetahui bahwa karbon itu punya 6 elektron 6 proton dan 6 neutron kalau atomnya berbeda tentu jumlah protonnya berbeda jumlah elektronnya berbeda dan jumlah neutronnya pun berbeda dari perbedaan-perbedaan inilah kemudian disusun tabel sistem periodik unsur seperti yang akan kita pelajari nanti